Proklamasi Kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara saksama Dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabar kawan-kawan sekalian Welcome back to Topan Asfi Channel Hari kemerdekaan telah tiba Segenap warga negara Indonesia Dari kota-kota besar hingga pelosok kesa Berayakannya di hari ini Berbagai kegiatan dilakukan Demi mengisi hari yang sakral ini Dari upacara Lomba-lomba hingga tasyakuran Taukah kalian bahwa kemerdekaan Yang diraih adalah hasil perjuangan Dan kesabaran para pejuang Yang telah gugur mendahului kita Pada kesempatan kali ini Topan Asfi akan mengajak kalian semua Menelusuri perjalanan panjang Pembacaan teks proklamasi Yang menandai puncak kemerdekaan Negara Indonesia Yang dibacakan oleh duet proklamator Bapak Insinyur Soekarno Dan Bapak Muhammad Hatta Dan tahukah kalian bahwa Pemuda seperti Sultan Syahrir Wikana Darwis Dan Khairul Saleh Adalah para pemuda Yang turut berjasa Dengan mendesak Para petinggi Indonesia Membacakan teks proklamasinya Sungguh para pemuda Yang berdedikasi tinggi Contoh seperti ini Haruslah ditiru Para pemuda zaman sekarang Yang lebih banyak menghabiskan waktu Di game online Seperti apa penelusuran kita? Ayo sama-sama kita simak Stay here This is Topan Asmi Story Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Yang dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 17 Agustus 1945 Tahun Masehi Atau tanggal 17 Agustus 20605 Menurut tahun Jepang Yang dibacakan oleh Soekarno Dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta Yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta Pusat Kisah ini bermula Pada tanggal 6 Agustus 1945 Sebuah bom atom Dijatuhkan di atas Kota Hiroshima Jepang Oleh Amerika Serikat Yang mulai menurunkan Moral semangat Tentara Jepang Di seluruh dunia Sehari kemudian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI Atau Dokuritsu Junbi Chosakai Berganti nama menjadi PPKI Atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai Dalam bahasa Jepang Untuk lebih menegaskan Keinginan dan tujuan Mencapai Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 9 Agustus 1945 Bom atom kedua Dijatuhkan di atas Nagasaki Sehingga menyebabkan Jepang Menyerah kepada Amerika Serikat Dan sekutunya Momen ini pun dimanfaatkan Oleh Indonesia Untuk memproklamasikan Kemerdekaannya Soekarno Hatta Selaku pimpinan PPKI Dan Rajiman Wijoyo Diningrat Sebagai mantan ketua BPUPKI Diterbangkan ke Dalat 250 km Di sebelah timur Laut Saigon Vietnam Untuk bertemu Marsikal Teraochi Mereka dikabarkan Bahwa pasukan Jepang Sedang diambang kekalahan Dan akan memberikan Kemerdekaan kepada Indonesia Sementara itu Di Indonesia Pada tanggal 10 Agustus 1945 Sutan Syahrir Terah mendengar Berita lewat radio Bahwa Jepang Telah menyerah kepada sekutu Para pejuang bawah tanah Bersiap-siap Memproklamasikan Kemerdekaan RI Dan menolak Bentuk kemerdekaan Yang diberikan Sebagai hadiah dari Jepang Pada tanggal 12 Agustus 1945 Jepang melalui Marsikal Teraochi Di Dalat Vietnam mengatakan Kepada Soekarno Hatta Dan Rajiman Bahwa pemerintah Jepang Akan segera memberikan Kemerdekaan kepada Indonesia Dan proklamasi Kemerdekaan Dapat dilaksanakan Dalam beberapa hari Berdasarkan tim PPKI Meskipun demikian Jepang menginginkan Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 24 Agustus Bertepatan dengan Hari ulang tahun Kaisar Jepang Hirohito Dua hari kemudian Saat Soekarno Hatta dan Rajiman Kembali ke tanah air Dari Dalat Sutton Syahrir Mendesak agar Soekarno Segera memproklamasikan Kemerdekaan Karena menganggap Hasil pertemuan di Dalat Sebagai tipu muslihat Jepang Karena Jepang Telah menyerah Kepada sekutu Dan demi menghindari Perpecahan Dalam kubu nasionalis Antara yang anti Dan pro Jepang Hatta menceritakan Kepada Syahrir Tentang hasil pertemuan di Dalat Soekarno belum yakin Bahwa Jepang Memang telah menyerah Dan proklamasi Kemerdekaan RI Saat itu dapat Menimbulkan pertumpahan Darah yang besar Dan dapat berakibat Fatal jika Para pejuang Indonesia Belum siap Soekarno mengingatkan Bahwa Sultan Syahrir Tidak berhak Memproklamasikan Kemerdekaan Karena itu adalah Hak Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau PPKI Sementara itu Syahrir menganggap PPKI adalah Badan buatan Jepang Dan proklamasi Kemerdekaan Oleh PPKI Hanya merupakan Hadiah dari Jepang Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang secara resmi Menyerah kepada Sekutu Di kapal USS Missouri Tentara dan Angkatan Laut Jepang Masih berkuasa di Indonesia Karena Jepang Berjanji akan Mengembalikan Kekuasaan di Indonesia Ketangan Sekutu Sultan Syahrir Wikana Darwis Dan Khairul Saleh Mendengar kabar ini Melalui radio BBC Setelah mendengar Desas-Tusus Jepang Bakal bertekuk lutut Golongan muda Mendesak golongan tua Untuk segera Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Namun golongan tua Tidak ingin terburu-buru Mereka Tidak menginginkan Terjadinya Pertumpahan darah Pada saat proklamasi Konsultasi pun Dilakukan Dalam bentuk Rapat PPKI Golongan muda Tidak menyetujui Rapat itu Mengingat PPKI Adalah sebuah Badan yang dibentuk Oleh Jepang Mereka menginginkan Kemerdekaan Atas usaha Bangsa kita sendiri Bukan pemberian Jepang Jadi singkatnya Seperti ini guys Soekarno Hatta dengan yang lainnya Kita sebut saja Golongan tua Dijanjikan Kemerdekaan oleh Jepang Karena pada waktu itu Memang Indonesia Sedang dijajah Jepang Kata Jepang Kalian bentuk lah itu BPUPKI Untuk Persiapan Kemerdekaan kalian Nanti Kita hadiahkan Kemerdekaan untuk kalian Semangat dong Golongan tua Sementara di sisi lain Sultan Syahrir Dan yang lainnya Kita sebut saja Golongan muda Telah mengetahui Bahwa Jepang Telah kalah Dalam perang dunia kedua Dan menyerah Tanpa syarat Pada sekutu Berarti Jepang Tidak berhak lagi Berkuasa atas Indonesia Dan Indonesia Harus segera Memproklamasikan Kemerdekaannya Tanpa perintah Dari Jepang lagi Namun Soekarno Tetap bersikeras Menunggu instruksi Jepang Akhirnya Terjadi Peristiwa Penculikan Rengas Dengklok Tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta Mendatangi Penguasa Militer Jepang Atau Gunsei Untuk memperoleh Konfirmasi di kantornya Di Konings Plain Medan Merdeka Tapi kantor tersebut Kosong Soekarno dan Hatta Bersama Subarjo Kemudian ke kantor Bukan Fu Laksamada Buda Maeda Di Jalan Merdeka Utara Atau rumah Maeda Di Jalan Imam Bonjol I Maeda Menyambut kedatangan mereka Dengan ucapan selamat Atas keberhasilan mereka Di Dalat Sambil menjawab Ia belum menerima Konfirmasi Serta masih menunggu Instruksi dari Tokyo Sebagai informasi tambahan Ya guys Laksamana Muda Tadashi Maeda Adalah seorang Perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang Di Hindia Belanda Selama Jepang Menduduki Indonesia Ia menjabat Sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut Dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang Kendati demikian Laksamana Maeda Menjadi salah satu Tokoh Jepang Yang simpati terhadap Perjuangan rakyat Indonesia Dan bersedia Membantu persiapan Kemerdekaan Indonesia Ia bahkan Mempertaruhkan nasibnya Dan mengizinkan Kediamannya Dijadikan tempat Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Dasar pertimbangan Pemilihan Kediaman Laksamana Muda Maeda Sebagai tempat Penyusunan Teks Proklamasi Adalah karena Rumah tersebut Mempunyai hak Imunitas terhadap Angkatan Laut Jepang Sehingga Akan tetap aman Sepulang dari Maeda Soekarno dan Hatta Segera mempersiapkan Pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau PPKI Pada pukul 10 pagi 16 Agustus Keesokan harinya Di kantor Jalan Penjambon Nomor 2 Guna membicarakan Segala sesuatu Yang berhubungan Dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan Sehari kemudian Gejolak tekanan Yang mengendaki Pengambil alihan Kekuasaan oleh Indonesia Makin memuncak Dilancarkan Para pemuda Dari beberapa golongan Rapat PPKI Pada tanggal 16 Agustus Pukul 10 pagi Tidak dilaksanakan Karena Soekarno dan Hatta Tidak muncul Ketidak munculan Soekarno-Hatta Karena sedang Diamankan Golongan pemuda Keringas Dengklok Pada malam harinya Seluruh rombongan Kembali ke rumah Laksamana Maeda Guna merumuskan Tekst proklamasi Pukul 4 Waktu Indonesia Barat Dini hari Soekarno meminta Persetujuan Dan minta Tanda tangan Kepada semua Yang hadir Sebagai wakil-wakil Bangsa Indonesia Para pemuda Menolak dengan alasan Sebagian yang hadir Banyak yang menjadi Kolaborator Jepang Soekarno mengusulkan Agar teks proklamasi Cukup ditanda tangan Dua orang tokoh Yakni Soekarno dan Muhammad Hatta Atas nama Bangsa Indonesia Usul Soekarni Diterima dengan Beberapa perubahan Yang telah disetujui Maka konsep itu Kemudian diserahkan Kepada Sayuti Melik Untuk diketik Teks proklamasi Yang hanya beberapa Kalimat itu Memiliki makna Yang luar biasa Dalam konteks Jalinan kerjasama Atau persatuan Yang kokoh Kata proklamasi Andil Bung Karno Kalimat Kami bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan kemerdekaan Indonesia Dinyatakan oleh Ahmad Subarjo Kalimat Hal-hal yang mengenai Pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara Saksama Dan dalam tempo Yang sesingkat-singkatnya Andil Bung Karno Dan Bung Hatta Kalimat atas nama Bangsa Indonesia Soekarno Hatta Usulan Soekarni Demikian Pertemuan dini hari itu Menghasilkan Naskah proklamasi Agar seluruh Rakyat Indonesia Mengetahuinya Naskah itu Harus disebarluaskan Timbulah persoalan Tentang bagaimana Cara naskah tersebut Disebarluaskan Keseluruh Indonesia Soekarni Mengusulkan Agar naskah tersebut Dibacakan Di lapangan Ikada Yang telah Dipersiapkan Bagi berkumpulnya Masyarakat Jakarta Untuk mendengar Pembacaan Naskah proklamasi Tetapi Soekarno Tidak setuju Karena tempat itu Adalah tempat umum Yang dapat memancing Bentrokan Antara rakyat Dengan militer Jepang Beliau sendiri Mengusulkan Agar proklamasi Dilakukan di rumahnya Di jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Usul tersebut Disetujui Dan naskah proklamasi Kemerdekaan Indonesia Akan dibacakan Bersama Hatta Di tempat itu Pada hari Jumat Tanggal 17 Agustus 1945 Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Di tengah-tengah Bulan Ramadan Atau Bulan Puasa Sebelum Membacakannya Di hadapan yang hadir Soekarno Berpidato Dia menyatakan Sengaja mengundang Hadir ke tempat itu Untuk menyaksikan Sebuah peristiwa Maha penting Dalam sejarah Indonesia Setelah berpuluh Bahkan beratus tahun Terjajah Soekarno mengatakan Indonesia tak mungkin Menyandarkan diri Pada janji Jepang Untuk memerdekakan Indonesia Hanya bangsa Yang berani Mengambil nasib Dalam tangannya sendiri Akan dapat berdiri Dengan kuatnya Katanya Selanjutnya Soekarno membacakan Naskah proklamasi Hasil musyawarah Dengan Pemuka-pemuka Rakyat Indonesia Yang berasal Dari seluruh Indonesia Bahwa Saatnya lah Merdeka Usai membacakannya Soekarno berkata Kita sekarang Telah merdeka Tidak ada Satu ikatan lagi Yang mengikat Tanah air kita Dengan bangsa lain Mulai saat ini Kita menyusun Negara kita Negara merdeka Negara Republik Indonesia Merdeka kekal Dan abadi Tuhan memberkati Tuhan memberkati kemerdekaan Kita itu Tutur Soekarno Demikianlah Sekulumit Kisah tentang Perjalanan Pembacaan Teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia Yang menjadi Ujung tombak Negara kita Semoga dapat Menambah wawasan Kita semua Dan kita dapat Mengisi kemerdekaan Ini dengan Sebaik-baiknya Terima kasih atas Perhatiannya Mohon maaf Atas segala kesalahan Baik yang disengaja Maupun yang tidak disengaja Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh